Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Dewas Podoh di channel Taksir Mimpi Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda Rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warokmah Merupakan harapan semua orang Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga Seringkali di dalam perjalanan hidupnya Mengalami banyak persoalan Banyak hambatan dan juga banyak cobaan Salah satunya adalah perselingkuhan Pasangan yang selingkuh Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya Gerotakan rumah tangga, bahkan perjaraan Sebelum hal-hal buruk tersebut terjadi Tidak ada salahnya Anda ketahui Enam mimpi pertanda pasangan selingkuh Sehingga Anda bisa mengantisipasi Ketika mengalami salah satu dari enam mimpi ini Anda bisa mencegah terjadinya perselingkuhan Lalu apasajakah mimpi-mimpi yang merupakan Pertanda pasangan agam selingkuh Mari kita bahas satu persatu Untuk menjawab penasaran Anda Yang pertama Mimpi halaman rumah Anda Atau rumput di halaman rumah Anda Disirami oleh pria lain Mimpi ini untuk para suami Kalau Anda bermimpi Halaman rumah Anda Entah itu bunganya atau rumput-rumputnya Disirami oleh pria lain Mimpi ini merupakan pertanda Ada seseorang yang akan mengganggu rumah tangga Anda Berusaha mendekati istri Anda Dan untuk para istri Kalau Anda bermimpi Suami Anda menyirami Halaman atau rumput rumah tetangga Anda Atau halaman dan rumput rumah seseorang yang Anda tidak kenal Anda juga bisa mengantisipasi Dan mencegah suami Anda untuk berkuat selingkuh Tentunya tidak langsung mencurigainya atau menuduhnya Tetapi Anda perlu menelidikinya terlebih dahulu Lalu selanjutnya yang kedua Mimpi kehilangan baju yang paling Anda sayangi Bukan sembarang mimpi kehilangan baju Anda Tetapi Tanda-tanda pasangan Anda selingkuh adalah Mimpi kehilangan baju yang paling Anda sayangi Baju di dalam mimpi Merupakan simbol identitas Simbol perlindungan Dan juga simbol orang-orang dekat kita Kalau Sampaian bermimpi Kehilangan baju yang paling Anda sayangi Anda perlu melewaspadai Pasangan hidup Anda akan berkuat selingkuh Lalu selanjutnya Yang ketiga Mimpi melihat pasangan Anda berganti baju Ketika seseorang bermimpi berganti baju Hal itu berarti Orang itu Sedang mengubah pilihan di dalam hidupnya Salah satunya adalah Mengubah pilihan pasangan hidup Jadi ketika Anda bermimpi Melihat pasangan Anda berganti baju Anda perlu mewaspadainya Mencegah Supaya hal-hal yang tidak diinginkan Sampai terjadi Lalu bagaimana kalau yang bermimpi berganti baju Adalah Anda sendiri Ketika Anda mengalami mimpi berganti baju Anda perlu introspeksi diri Adakah potensi-potensi yang menyebabkan akan terjadi perselingkuhan di dalam hidup Anda Atau adakah potensi-potensi yang bisa menyakiti pasangan hidup Anda Selanjutnya Yang keempat Mimpi melihat gunung meletus mengeluarkan lahar Ketika Anda mengalami mimpi ini Biasanya laki-laki yang mengalami ini Kalau Anda bermimpi melihat gunung meletus mengeluarkan lahar Jika lahar tersebut belum mengenai tubuh Anda atau pasangan Anda Itu artinya perselingkuhan belum terjadi Tetapi jika Anda bermimpi gunung meletus laharnya mengenai diri Anda atau pasangan Anda Itu artinya Anda perlu mewaspadai terjadinya suatu perselingkuhan Lalu selanjutnya yang kelima Mimpi kehilangan sandal sebelah Sepasang sandal di dalam mimpi Merupakan simbol atau perlambang rumah tangga Anda Karena itulah seringkali mimpi tentang sandal berkaitan dengan pekerjaan ataupun pasangan hidup Anda Dan ketika Anda bermimpi kehilangan sandal sebelah atau bermimpi Sandal Anda yang sebelah dipakai Terima kasih Atau dengan bahasa lain Ada seseorang yang berusaha merebut pasangan Anda Lalu selanjutnya yang ke-6 Mimpi Mimpi Pasangan Anda mengganti tempat tidur Entah itu ranjang tidurnya Ataupun spray-nya Mimpi ini juga menjadi pertanda Pasangan Anda berusaha merubah pilihan hidupnya Bisa jadi Dari berpasangan dengan Anda bisa memilih pasangan seseorang yang lain Jadi Anda perlu mengantisipasinya Supaya tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga Anda Itulah tadi 6 mimpi yang perlu Anda waspadai untuk mempertahankan rumah tangga Anda Yang patut Anda ingat Mimpi bukanlah takdir yang sudah pasti terjadi Tetapi Mimpi merupakan rambu-rambu peringatan Yang memperingatkan kita Tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi Dan yang sedang terjadi Ataupun sesuatu yang akan terjadi Karena itulah ketika mengalami mimpi ini Jangan langsung menuduh Selidiki terlebih dahulu Kalau memang terlihat ada yang mencurigakan Baru Anda menanyakannya pada pasangan Anda Tetapi yang patut Anda ingat Sebelum menginginkan pasangan Anda untuk setia Terlebih dahulu Kita sendirilah yang harus setia Ini merupakan pedoman untuk rumah tangga yang sakinah Mawadah dan warohma Cukup sekian Mohon maaf jika ada siap kata ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Terima kasih